Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. Ratusan atlet penembak yang berasal dari berbagai wilayah mengikuti lomba kejuaraan menembak yang diadakan Kodim 1008 bersama dengan Perbankin Tabalong. Terselenggaranya kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet yang mampu bersaing di junjang nasional. Dalam memperingati hari jadi TNI yang ke-77, Kodim 1008 bersama dengan Perbankin menggelar lomba kejuaraan menembak dan DIM 1008 Tabalong Cup 1. Kejuaraan ini dilaksanakan sejak 7 hingga 9 Oktober 2022 di Makodim 1008 Tanjung. Kegiatan kejuaraan menembak diikuti ratusan para peserta yang berasal dari berbagai wilayah mulai dari para peserta dari Kalsel, Kalteng, Kaltim hingga Kalimantan Utara. Ketua Panitia Haryanto menjelaskan lomba menembak dibagi menjadi 5 kategori. Kalau untuk yang sekarang yang kita lombakan ada 5 jenis ya. Itu semuanya senapan panjang cuma di outdoor. Ternyata outdoor. Yaitu air ripple multi-rank, air ripple band rest, air ripple 3 posisi pompa, air ripple 3 posisi PCP, dan air ripple pompa band rest. Agar kegiatan kejuaraan ini dapat meningkatkan sinergitas antara para atlet penembak, perbakin, dan juga Kodim 1008 Tabalong. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan mampu mencetak atlet berbakat yang mampu bersaing di jinjang nasional. Harapan kita dengan terselengganya kegiatan perbakin, tentunya perbakin kemarin juga sudah memilih para pengurusnya. Tentunya harapan saya selaku komandan Kodim 1008, perbakin semakin kompak, semakin bersinergi. Dengan Kodim khususnya sebagai mitra kita juga, perbakin juga sebagai mitra kita juga, dan tentunya harapan kita juga melahirkan atlet-atlet yang berkualitas, syukur-syukur nanti bisa melahirkan atlet yang bisa ke jinjang nasional. Pada kesempatan ini, para peserta yang masuk dalam tiga besar mendapatkan hadiah uang pembinaan, tropi, dan juga piagam penghargaan. Maria Upah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.